selamat menikmati yang terbakar adalah pabrik kasur nah bisa dilihat ya itu spring bed pabrik kasur katanya terbakar disini dan pihak kerelawan Damkar sedang melakukan tahap pembasaan kebetulan saya juga lupa membawa lampu penerangan dan saat ini ada beberapa pihak kerelawan yang sedang melakukan tahap pembasaan di kawasan ini sobat dipos kalian berapa kali tebanam berapa kali tebanam dua kali gak? di dalam gak? di luar aja ranjangnya penumpukan aja aja oh yang tebanam oke masuk lupa mana cukup jauh ternyata lokasinya sobat dipos dan cukup menakutkan ya disini ada beberapa ada anjing juga yang ada di dalam situ saya tidak tahu anjingnya cukup menakutkan jika anjingnya mengejar jadi saat ini saya akan menuju ke lokasi pabrik ya kita akan melihat bersama-sama bagaimana kondisi pabrik di dalam apakah yang terbakar cukup besar atau tidak jadi dikatakan yang terbakar ini adalah apa? yang terbakar ini merupakan pabrik spring bed sobat dipos kalian ada beberapa relawan yang masih melakukan membawa selang menuju ke lokasi nah masih pembahasan katanya pun gudang tilam yang tebanam gudangnya tilamnya kah? iya kan gak sampai nah nah pihak relawan sedang lakukan menyambung selang menuju ke dalam karena lokasi titik api yang cukup jauh ya sobat dipos sekalian kita masih lakukan penglihatan terlebih dahulu sudah mulai mendekat di lokasi ada beberapa warga yang sedang berusaha untuk mencari air masih dilakukan sahab-sahab nah disini ternyata yang terbakar ya di kawasan ini bisa sobat dipos lihat sendiri ada bekas puing-puing yang terbakar apa? hangit gosong masih menuju ke dalam nah di dalam sini pihak relawan sedang melakukan tahap pembasahan sobat dipos sekalian oke jadi masih belum diketahui tapi nampaknya api sudah berhasil dikuasai ya nyala api berhasil dikuasai oleh pihak relawan tadi ini relawan sedang melakukan tahap pembasahan sobat dipos sekalian jadi kita masih menunggu ya belum diketahui apakah ada korban atau tidak tapi yang pasti saat ini api sudah berhasil dikuasai dan di dalam situ juga sepertinya tidak terjadi apa-apa ya mohon maaf sekali karena layarnya cukup gelap ya sobat dipos ya beginilah suasana yang ada di lokasi sobat dipos sekalian para relawan damkar sedang melakukan tahap pembasahan mungkin tidak bisa masuk ke dalam gedang ya karena kudangnya terkunci beginilah suasana di belakang masjid ya ini jadi kita tahu ini nama masjidnya apa pokoknya masjid yang ada di kabupaten banjar yang mengarah ke jembatan barito oke itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini sobat dipos saya Rupi Suleman pamit dari lokasi wabilai topik olidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati